Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya berjumpa lagi bersama saya di taktuku channel Oke pada video kali ini saya ingin berbagi cara atau tips Untuk menyembuhkan ikan yang terkena ketara Atau ada selaput ini selaput putih ya di mata ikan Ini ikan saya yang terkena penyakit ini ikan luhan Oke kita lihat dulu Matanya sudah memudar Sekarang kita mau obat menggunakan Terlebihkan sama methylene blue atau juga sebut obat biru Ini bisa untuk menyembuhkan luka, ketara Atau selaput putih di mata ikan Infeksi kulit, kemudian insang putih, sirip kuncup atau wukun merah Luka lambung, white spot, atau menghilangkan menu jamur Oke langsung aja kita rancang Sama kita kuras dulu air yang ada di teman kabar itu Kita isi lagi dengan air yang baru Karena cukup setengah ember Kemudian baru kita masukkan obat biru Ini bisa menyebabkan ini cukup satu ini Masukkan garam Kemudian kita larutkan garam dengan cerah Aduk aduk, aduk-aduk, aduk-aduk biar mati dan bulunya merata Masukkan air, kemudian garamnya bisa larut Ini garamnya khusus garam ikan ya teman-teman ya Ini bagi garam dapur Nanti akan saya review setelah berapa hari ke depan Perubahannya, ada perubahan atau tidak Oke teman-teman, ini adalah hari keempat Konsep pengobatan Sekarang kita lihat perubahannya Ini teman-teman sudah mulai menghilang ya Bakus putihnya sudah menghubungkan Sekarang kita ganti lagi akhirnya Kemudian mempunyai obat biru lagi Ini harus diganti ke hari ya teman-teman Airnya Sekali sehari ganti Kemudian kasih lagi obat Ini untuk metode pengobatan Selamat putih seperti ini Saya pakai ini juga teman-teman pakai heater Kemudian pakai daun ketapang Mungkin juga bisa pakai ini Coba tidur sama garam ya Oke teman-teman, ini adalah hari keenam setelah pengobatan Ini sudah sembuh total ya setelah 6 hari pengobatan Kemarin 5 hari sudah sembuh sih Tapi belum sempat buat reviewnya Coba kita lihat dulu Oke teman-teman, ini Seperti yang tidak ada video ini adalah sembuh total Sudah tidak ada lagi Selaput putihnya Di sebelahnya juga ada sembuh total Oke sekarang kita masukin ke akurium Ini besok banget fokusnya Jendongnya jadi hilang ini Itu kan saya stress dengan dalam ember kecil Risikonya gini teman-teman Kalau lagi pengobatan Warnanya berturut Apa turun Kemudian jendongnya juga Agak turun Tapi sepenting disembuh 6 hari pengobatan ya teman-teman Untuk jadi sembuh total Kalau lagi pengobatan Porsi makanya dikurang ya teman-teman Jangan dikasih banyak-banyak Air cepat kotor juga